Intro Hidup terkena covid tidak seperti cerita hayalan atau komik karangan yang biasa dibuat oleh saya dan orang Di dunia real covid-19 ini sangat berbahaya memisahkan kita dari orang-orang yang sangat kita sayangi Orang-orang terdekat hingga berpisah untuk selamanya Terkucilkan sesak rasanya seperti sesak dan sulit bernafas terpapar covid-19 Ini kisah saya Intro Nama saya Nandito Alsena Biasa dipanggil Nando juga Profesi saya sekarang saya seniman Saya bikin komik juga Awal adanya covid saya gak percaya sama sekali Demi Allah saya gak percaya tadinya Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif Dan saya merasakan ternyata covid itu ada 15 Januari atau 17 Januari Saya lupa Saya merasakan sesak nafas yang hebat Gak ada panas, gak ada demam Gak ada cuman tiba-tiba bersin-bersin aja Bangun tidur Hidung saya gak Tidak merasakan apa-apa Sampai saya makan itu gak ada rasanya Saya pertama ke rumah sakit dimana-mana ditolak Akhirnya saya coba tes swab Di rumah sakit Tangerang Saya tes swab Itu hasilnya Senin katanya Itu Jumat Hasilnya Senin 3 hari kemudian Tapi saya sudah sesak nafas sekali Dikasih oksigen Sampai agak mendingan Saya dikasih obat-obatan Suruh pulang Terus saya tanya sama dokter Dok apa ini saya kena covid Kata dokter 80% 80% ini kamu gejala covid Katanya gitu Akhirnya saya pulang Sama ayah saya Sama abang ipar saya Saya pulang kembali ke rumah Sesak nafas itu kembali hebat lagi Sesak nafas itu kembali hebat lagi Saya gak tahan Itu dari Jumat Sampai ke hari Minggu Saya keliling rumah sakit Sampai saya sedikit emosi ya Aduh argumen Tapi tetep gak bisa diterima Sampai ibu saya Berapa bayar berapa aja Dibayar yang penting Anak saya butuh oksigen Kata ibu saya Tetep gak ada yang terima Takutnya rumah sakit saya negatif Malah jadi positif terpapar Minggu pagi habis subuh Akhirnya saya ke rumah sakit Daerah Selipi Dan ternyata Orang tua saya mohon-mohon Agar saya dikasih oksigen Akhirnya saya dipaksa Di infus Di infus Dikasih oksigen Di tenda darurat Di depan Karena semua full Kena covid semua Akhirnya di ICU Ada yang keluar Gak tau keluar Gak tau meninggal Gak tau dapat kamar Saya dipindahin ke ICU Di dalam Akhirnya saya bisa Agak tenangan Istirahat Dan jam 9 malam itu Pihak rumah sakit yang di Tangerang Nelfon saya Ternyata Hasilnya ini Positif Sebelum saya Dinaikkan ke kamar Saya sempat ngamuk Saya minta Suruh tanda tangan Kalau misalkan Terjadi apa-apa Sampai meninggal Saya ikut proses Protokol covid Saya takut Saya meninggal Takut seperti tante saya Tidak bisa ketemu keluarga Tidak bisa ketemu orang tua saya Saya sangat sedih Saya cuma takut Meninggal Saya belum siap Saya akhirnya ngamuk Di rumah sakit Semua pasien Mungkin keganggu Saya ditenangin Sama pasien yang Perawat Eh sama perawat cowok Akhirnya saya dipeluk Ditenangin Bilang Pak Bapak tenangin diri Saya yang dijamin Saya jaminan Bapak katanya Bapak Pasti sembuh Saya yang jamin Jangan ada pikiran macam-macam Saya dipeluk Padahal saya gak kenal dia Dia gak kenal saya Itu bener-bener Yang nyakinin saya Udah saya sembuh Saya tenang Saya campur aduk Kadang stabil Kadang gak stabil Covid itu nyerang mental Covid itu nyerang mental Dia ngabisin imun Nyerang Kondisi kita yang lemah Walaupun hasilnya positif Hasil Covid saya positif Tapi saya gak mau Negatif pikiran saya Saya harus positif Gimana gak Stress Setiap hari Kita keluar Mau dironsen Dironsen lagi Ditunggu sebentar Gak boleh Gak boleh jalan Gak boleh gerak Ada yang meninggal Masukin ke peti Pikiran kita Bener-bener kacau Udah enakan Tiba-tiba sesek lagi Pusing Sakit perut Suntik Obat Suntik dari infusan Tangan Vitamin Tangan saya sampai bengkak Kiri kanan Bumbulu darah pecah Sini bengkak Karena Saking kelamaan Saya 21 hari Mas 21 hari Saya dirawat Sebelum dinyatakan positif Di rumah sakit Itu keluarga Udah Nge-protect gitu Maksudnya Udah kamu di kamar aja Takutnya positif Gitu kan Kalau ibu saya Gak pernah ngelepasin Saya Gak pernah ninggalin Saya Walaupun dia Tetep protect Pake masker Karena saya juga kan Waktu pas Belum dinyatakan positif Gak tau Karena masih ragu Ini positif Atau enggak Gitu kan Karena saya Belum percaya juga Gitu kan Adik saya Baru aja Meninggal Sebulan yang lalu Yang positif semuanya Jadi yang positif Nando aja Cuman begitu Nando dirawat Saya udah nangis lah Karena kan Ingat sama tantenya Baru aja meninggal Sekarang Nando lagi kena Gitu Ya karu-karuan Rasanya udah sedih banget Saya kasih semangat Terus untuk dia Tapi dia Tetep bilang Sesek nafas Sesek nafas Terus Bilang sesek nafas Sementara Saya juga deg-degan Sampai berdoa Tiap sholat Jangan sampai diambil lagi Sama Allah Sembuhkan Anak saya Gitu Tapi depan Nando Saya selalu kasih semangat Kamu pasti sembuh Kamu pasti sembuh Terus aja Wirit Jikir Terus aja Tapi ya Alhamdulillah Sekarang setelah Udah 21 Dia rawat Dia sudah Dinyatakan Negatif Dan tidak Menularkan lagi Kata dokter Nando kan dia Ada Bawa handphone WA Jadi tuh Setiap hari Saya tanya dia Keadaan kamu gimana Perasaannya gimana Kadang dia Di rumah sakit Sempet kritis Nando tuh Sempet kritis Karena apa Karena dia Sampai menggigil Kedinginan Sampai dia Panas badannya Itu saya juga Depan Nando Saya tidak nangis Tapi di belakang Nando Saya nangis Dan berdoa terus Sama Allah Sampai dikasih Selimut sama Susternya Empat selimut Waktu pada saat Dia kritis Dikasih Dokternya datang Semuanya datang Akhirnya dia ya Normal lagi Kadang-kadang Masih suka sesek Tapi katanya Asam lambungnya Bukan karena Covid-nya Sudah tidak menularkan lagi Alhamdulillah Dan saya benar-benar Merasa kehilangan sekali Sama orang tua asu saya Tante saya Adik ibu saya sendiri Dia meninggal Karena sesak nafas Dan langsung dinyatakan Covid Langsung meninggalnya Protokol Covid Saya gak ketemu sama sekali Dari dia Masih Masih di ICU Sampai Meninggal Pagi Datang ke ICU Sore maghrib Meninggal Itu saya nyusel sekali Karena saya waktu itu Lagi ke Surabaya Begitu saya dirawat Saya mikirnya Gak sembuh kan Mikirnya kayak Waduh Gimana nih Terus Ibu saya juga kan Baru kehilangan Adiknya kan Adik bontotnya Ibu asu saya Baru kehilangan Baru 3 hari Terus Itu juga Dinyatakan Covid Tante saya itu Dinyatakan Covid Saya lagi kena Saya mikir Gimana nih Perasaan ibu saya Takutnya kan Ya kacau Gimana Stres Saya ngambil makanan Di luar Panik Orang-orang Pada panik banget Saya pakai masker Tetap Saya selalu pakai masker Kayak Ya udah saya 3M Terus saya keluar Ada yang gak pakai masker Ngelihat saya Balik lagi Langsung pakai masker Terus saya lewat Jalan Atau saya naik motor Jalan gitu Lagi ngumpul Langsung pada Minggir Maksudnya Saya udah sembuh loh Kayak gitu Saya sudah tidak menularkan lagi Yang penting Kita jaga protokol Masing-masing aja Jaga kesehatan Jangan terlalu Mengucilkan Orang yang Sudah kena Apalagi Yang sudah dinyatakan Negatif Sudah sembuh Dan tidak akan menularkan lagi Seperti itu sih Harapannya biar hilang lah Covid ini di Indonesia Dimanapun Di negara manapun Biar hilang Karena Saya ngerasa Benar-benar Susah banget Selama ada Covid nih Ekonomi Susah Kerjaan susah Saya sempat kemarin Wisuda Online Kayak Nggak dapet hype-nya Euforianya Pas Wisuda Terus Saya juga Kasian sama adik saya Baru masuk kelas 1 SMA Nggak ngerasain sekolah Sama sekali Padahal kan Masa-masa indah tuh SMA gitu Terus kan Ini Vaksin katanya udah dateng kan Vaksin katanya udah dateng Semua harusnya Yang diprioritaskin ini Ya guru-guru Atau Anak-anak semua Orang-orang yang penting dulu Saya nggak setuju banget tuh Nonton berita Koruptor lah Di Di vaksin duluan Gitu kan 14 hari Isoman Dan nggak ada gejala apa-apa lagi Itu sebenernya udah bisa keluar Daaaah Terima kasih telah menonton!